Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya kalian semua Pecinta sinetron di antara dua cinta dimanapun kalian berada Di informasi kali ini Mimin akan membahas prediksi alur cerita sinetron di antara dua cinta untuk episode nanti malam 26 Januari 2024 Yang mana kabar mengejutkan kali ini Julian murka setelah mengetahui rahasia besar Dania Nah sahabat semakin penasaran maka dari itu simak videonya sampai habis ya Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Seperti yang kita ketahui Yang mana detail larkari ini menyuguhkan Yang mana satu persatu kebohongan Dania mulai terbongkar dan terungkap Seperti yang kita lihat bahwasannya disini Julian dan juga Syafira Yang mana akan memperjuangkan Kisah cinta mereka berdua dan tentunya mereka akan saling menguatkan satu sama lain Apalagi kini salah satu Kebohongan Dania sudah mulai tercium Bahkan sudah mulai terbongkar oleh Julian Syafira yang mencoba untuk mencari bukti Yang sangat kuat Berihal rahasia besar dari Dania Yang tidak diketahui oleh Julian dan semua orang Salah satu rahasia besar Dania Yakni adalah anaknya Loli Yang mana Loli ini Ternyata bukanlah anak kandung dari Julian Melainkan orang lain Ya banyak sekali yang mencurigai Salah satunya adalah Yuda Yuda yang sangat amat dekat dengan Loli Anak kandung Dania Kemungkinan besar Tentunya Yuda ini adalah ayah Kandung sebenarnya Loli Akan tetapi mereka berdua menutupi ini Agar tentunya rahasia ini tidak terbongkar Dan tentunya disini Dania memanfaatkan hal tersebut Untuk bisa terus dekat dengan Julian Agar Julian bisa bertanggung jawab Atas apa yang sudah ia lakukan Dan tentunya Disitu Julian merasa bahwa dirinya Memiliki tanggung jawab yang amat besar Yakni dirinya harus tentunya Menjadi ayah dari Loli Ya sahabat Seperti yang kita ketahui disini Bahwa sanya Mama Gina yang sudah melabrak Sang pelakor Dania Tentunya disini Mama Gina memaki Dan juga mengatakan sesuatu kepada Dania Bahwa Dania ini tentunya sudah merusak hubungan Antara Julian dan juga Syafira Yang mana ulah Dania kini hubungan rumah tangga Julian dan juga Syafira mulai retak Ya tak hanya itu terlihat disini ada beberapa momen Yang harus kita ketahui Pasalnya disini Julian juga tiba-tiba saja ke rumah Yuda Untuk mencari tahu tentang Dania dan juga Loli Terlihat disini bahwasannya Julian dan juga Luna Tengah berada di salah satu perjalanan Untuk menuju ke rumah Yuda Akan tetapi nampaknya sekelompok orang suruhan Romi Nampaknya menghadang mobil Julian Akan tetapi hal tersebut tidak mematahkan sebagai Julian Untuk mencari tahu perihal rahasia dari Dania ya sahabat Nah seperti yang kita lihat pula disini Bahwasannya Mama Gina Serta Luna dan juga Julian Sudah sampai di rumah Dania Nampaknya disini Mama Gina Sudah mengetahui kebohongan Dania Dan sudah mencium semua itu dari awal Disini terlihat Mama Gina dan juga Julian Mencurigai kaki Dania yang terluka Ya usut punya usut disitu Ternyata Julian sudah mengetahui kebohongan Dania Akan tetapi Julian menutupi itu semua dari Dania ya sahabat Bahkan disitu Julian mengatakan bahwa Dania ini berpura-pura pincang atau berpura-pura sakit Bahkan Mama Gina meminta agar Dania secepatnya Untuk melepas perban itu Agar kita semua tentunya bisa menyaksikan Bahwasannya Dania ini hanyalah berpura-pura sakit di hadapan mereka Nah tentunya sebelumnya disini Shapira sudah menunjukkan beberapa bukti perihal Dania kepada Julian Bukti tersebut tentunya memperkuat Ya itu semua dan tentunya disini Julian sudah mulai curiga kepada Dania ya sahabat Dan akankah rahasia besar ini akan segera terungkap Bahwasannya memang benar Loli ini bukanlah Anak kandung Julian Melainkan anak kandung Yuda yang sebenarnya Nah tentunya kita bisa lihat disini Jika memang Julian sudah mengetahui rahasia besar itu Otomatis tentunya Julian akan pergi dari hadapan Dania Dan tidak akan peduli lagi kepada Dania Otomatis disitu hubungan Antara Julian dan juga Shapira akan lekas membaik Bahkan rumah tangga mereka bisa seperti dulu lagi Tidak ada sang pelakor Ataupun tidak ada yang bisa menghalangi cinta mereka berdua Ya sahabat Tentunya kita akan menyaksikan sinetron diantara dua cinta Nanti malam yang semakin seru Dan semakin menegangkan Nah menurut kalian gimana nih? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya sahabat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!